Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel kampur channel tentang jual beli sepeda hari ini saya pengen mereview beberapa sepeda temen-temen ya setelah beberapa hari enggak review gara-gara hujan nah ini mumpung belum hujan temen-temen ya ini sudah menung-menung itu kalau mau review pasti hujan akhirnya enggak jadinya ini ada kesempatan agak terang sebentar lagi turun hujan ini saya mau mereview beberapa sepeda Hai ada Xrada lima ada Xrada tiga ada 43 ya di semuanya kondisi bagus ya nanti saya videokan minus minusnya eh dan jangan lupa ya sebelum kita review bareng-bareng jangan lupa di subscribe like dan komen supaya channel kampur ini tetap berkembang dan baik dan paling enggak lihat harga-harga sepeda sekarang ya atau mungkin perbandingan harga-harga sepeda di tempat temen-temen semuanya dan di tempat tempat saya atau mungkin kalau di tempat temen-temen semuanya ada sepeda murah bisa ditawarkan saya barangkali cocok bisa saya beli Oke ya nanti saya review kan ini ada Xrada lima terbaru ya 2002-200 size XL rank 29 ini 2019 ya size M ini ada Xrada tiga size S agak jadul ya 2015-200 saya saya dapat dan di belakang kamera sana ya nanti saya videokan ada seperti ini juga ya size M tapi ada lecet-lecetnya nah oke ya kita simak bareng-bareng sekali lagi jangan lupa di subscribe like share dan komen Oke monggo kita review bareng-bareng Oke teman-teman eh ini Mari kita review bareng-bareng ya kondisi-kondisi sepedanya 11 ini Xrada 5 2022 ini ya ini size L ring 29 ini untuk yang tinggi-tinggi posturnya ya mungkin 175 ke atas lah 180-an kondisi mulus temen-temen ini saya bandrol 5,1 ya saya bandrol 5,1 ini kondisi kondisi mulus like new ya ini remnya tektro rem eh 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 ya shifternya deore dua kali sepuluh Hai handripnya masih bagus mulus Hai nah ini fognya ya log masih oke Hai ban masih original pakai misteh dan fognya juga ini ring 29 masih oke banget enggak ada lecetnya ini untuk frame frame ya ini frame sangat bagus sekali sudah rintik-rintik hujan ya temen-temen ya ini tak percepat saja ini pokoknya mulus lah ya enggak ada minus ini ada bonus ini tempat botol minum topik ini lumayan bagus dan ada pelindung rantai ini merek polikon juga keren semuanya original bagus sekali Oh bahkan banyak juga ini ya jarang pakai ini Xrada 3 ini saya bandrol dengan harga net saja ya 2,1 lah ini pengeluaran tahun kalau nggak salah 2015 ya Xrada 3 ini kalau sekarang nggak ada yang keluar ini ini kondisinya saja Insya Allah kondisi secara keseluruhan dengan tahun 2015 ini kondisi masih 95% ya kondisi 95% masih layak pakai sekali RD Altus jadi teman-teman nanti kalau misalkan ini kurang jelas ya atau mau minta foto detail nggak apa-apa nanti saya fotokan lagi ya luar kota siap kirim-kirim Insya Allah amanah kalau masih ragu bisa lewat Bukalapak atau Tokopedia oke ya ini ada skoknya seperti ini ya terkelupas stikernya saja tapi aman foknya mentul bagus Oh untuk speednya ini 3x9 teman-teman 3x9 shifternya Altus RD juga Altus FD Altus itu bawaan semua Nah ini saya bandrol dengan harga 3,6 ya ini Xrada 5 2019 masih mulus size M ya masih original kecuali setang sama setem nah ini setang diganti merek Zoom ini masih original Alivio 2x9 ya Alivio 2x9 rem hidrolik pakai Shimano ya Shimano yang tipe berapa ya ini sedikit sedikit ya lecet ini ya enggak masalah namanya juga second untuk fog ya lock masih normal stensen masih bagus segalini nih Hai ban tebel masian tinggal pakai nah ini untuk crank holotech ya teman-teman ya 2x2 speed FD Alivio masih bawaan dan RD juga Alivio nah ini saya bandrol 3,6 net luar kota siap kirim-kirim nah ini ada part 3 part 3 2021 ya size M teman-teman masih mulus masih bawaan ya shifter Altus nah ini untuk gravel ya hybrid jadi fog depan ini nah ini enggak mentul ya ini karena didesain untuk gravel ring 700 ini menggunakan ban ring 700 masih bawaan rd Alivio kotor saja belum tak cuci ini saya bandrol dengan harga net 4 juta ya net 4 juta teman-teman luar kota siap kirim-kirim ini ada yang baru datang ya ini Xrada 5 2022 juga size M tapi ini ada lecetnya teman-teman ya eh mungkin besok lah kesempatan kalau enggak hujan pasti saya review tapi kalau hujan ya tidak mungkin tertunda ya ini Premier 3 sing jelek ini perlu tak perbaiki atau perlu tak apa yang jelas masih masih perlu perbaikan lah ya nanti coba before afternya bisa dilihat nanti untuk Premier 3 nya teman-teman ya Oke itu saja teman-teman ada roadback kalau mau cari roadback S3 Jerman ada S3 2019 juga ada S2 2016 S2 2021 2019 size SSM ada ya Jadi kalau mau cari bisa nanti tanyakan ya teman-teman ya Oke gitu saja untuk review hari ini teman-teman barengkali nanti minat bisa hubungi saja WA yang saya cantumkan ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh